Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Adiak Maradila dengan nomor Induk Mahasiswa 191-085-2008 yang akan mempresentasikan hasil dari penelitian yaitu difusi norma kestaraan gender oleh UN Women dalam kasus kekerasan darah perempuan di Indonesia. Datang belakang dari penelitian saya ini adalah bagaimana peningkatan kekerasan darah perempuan di Indonesia pada tahun 2021 yang diakibatkan oleh nilai patriarki dan penyebaran pandemi COVID-19 yang mana menanggup mata pencarian dan menyawa secara global yang mana dilahirkan dari laporan SDGs pada tahun 2012 sendiri sebanyak 45% perempuan di dunia melaporkan bahwa mereka atau perempuan lainnya mengalami berbagai bentuk kekerasan sejak pandemi COVID-19. Jika pada mengenai norma kestaraan gender atau gender mana merupakan suatu paham atau ide perangkat norma sosial yang menetapkan standar ideal dan harapan berkaitan dengan cara berpilih laku sesuai gender. Di sini pada kasus ini UN Women dipandang sebagai penyebar norma atau norma divisor yang mana melalui prinsip SDGs penerbangan bihan yang menjalankan dengan misi SDGs nomor 5 dengan UN Women dalam mengenai penyebaran norma kestaraan gender dan pemberdayaan perempuan baik secara global maupun di Indonesia dan pada di Indonesia sendiri melalui sosialisasi pembahasan RUU TPKS dengan kampanye 16 HAKTP dan gerak bersama sebagai bentuk kemunculan norma kestaraan gender di Indonesia. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pandemi COVID-19 menyebabkan permasalahan global yang berdampak pada disperponasi nasionalitas antara perempuan dan laki-laki sehingga terjadinya peningkatan kekerasan darah perempuan di Indonesia yang mana Indonesia sendiri berada di peringkat ke-101 dari 196 negara secara global. Dalam hal ini UN Women sebagai organisasi internasional memiliki misi yang sama dengan Indonesia yang mana melalui kampanye 16 HAKTP pembahasan RUU TPKS pada tahun 2021. Untuk mengatasinya UN Women mengkonstruksi infusi normal untuk mencapai kenorma kestaraan gender terutama kekerasan darah perempuan saat pandemi COVID-19. Pertanyaan penelitian dari penulis adalah bagaimana proses difusi normal kestaraan gender oleh UN Women dalam kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia yang mana tujuan pelintian ini merupakan bagaimana deskripsi peran UN Women dalam mengatasi kekerasan darah perempuan sebagai salah satu dampak pandemi COVID-19 yang bertujuan mencapai kestaraan gender di Indonesia dan proses bagaimana proses penyebaran normal yang dilakukan oleh UN Women. Selanjutnya manfaat penelitian. Terdapat manfaat akademis dan manfaat praktis yang mana manfaat akademis yaitu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kestaraan gender terutama kasus kekerasan darah perempuan di Indonesia dengan difusi normal kestaraan gender oleh UN Women. Selain itu, juga bagi mahasiswa hubungan internasional dalam melihat bagaimana peran UN Women dalam mengkonstruksi difusi norma untuk mengatasi kekerasan darah perempuan yang mana manfaat praktis yaitu penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca dan mempengaruhi lembaga internasional pemerintah serta masyarakat internasional dan nasional. Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi aktor khususnya lembaga internasional dalam memahami pentingnya difusi atau penyebaran normal kestaraan gender yang dilakukan oleh UN Women dalam mengatasi kekerasan darah perempuan di Indonesia. Selanjutnya, jadi pustaka yang mana referensi 1, 3, dan 4 mengenai bagaimana peningkatan kekerasan darah perempuan di Indonesia yang diperankan oleh UN Women dan Indonesia. Sementara, referensi 2 mengenai bagaimana tantangan mengenai kekerasan darah perempuan pada saat pandemi COVID-19 di Asia serta referensi kelima mengenai bagaimana rasa pendegar-negara Asia Pasifik atas kekerasan darah perempuan pada masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, kerangka konsep. Dalam mengkonstruksi norma difusi perlu kita mengetahui bagaimana mengkonstruksi norma. Dalam mengkonstruksi norma, konstruktivisme memandang bahwa struktur internasional ditentukan oleh distribusi-distribusi ide internasional yang mana gagasan harapan dan keikinan bersama mengenai perilaku yang tepat seperti norma akan menghasilkan struktur, keteraturan, dan stabilitas. Makanya, maka dari itu, agen-agen perubahan menjelaskan bagaimana peran sebuah organisasi di step-stage yang memberikan dampak melalui upaya-upaya dengan mengkonstruksi norma norm division. Selanjutnya, norm division oleh Martha Fenomer dan Catherine Seeking yang mana Fenomer menyatakan bahwa norma merupakan standar perilaku yang sesuai bagi aktor dengan identitas tertentu. Maka, norm division menurut Fenomer adalah sebuah norma yang datang dari sistem internasional, menyebar dan mengubah identitas suatu lingkungan hingga ketinggalan nasional atau domestik, dan diterima sebagai suatu keyakinan. Sehingga peran organisasi internasional dapat terlibat melalui tahap norm life cycle teori difusi norma yang melibatkan dirinya sebagai agent of change. Yang berikut, tabel stage of norms yang dikeluarkan oleh jurnal Martha Fenomer dan Catherine Seeking. Maka, berdasarkan tabelnya diad sebelumnya, peran organisasi internasional dapat terlihat melalui tahapan norm life cycle teori difusi norma, yaitu tahap pertama itu kemunculan norma yang dinamakan dengan emergence, yang kedua cascade atau sosialisasi, dan terakhir internalisasi norma atau internalization. Lalu, dalam materiologi penelitian, penulis mengambil jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analitis dengan batasan penelitian dari 2020 hingga 2022 dan menggunakan unit analisis dan eksplanasi, unit analisis difusi norma kestranjana oleh Yawan Uman dan unit eksplanasi kekerasan antara perempuan di Indonesia dengan tingkat analisis sistem internasional. Lalu, pada teknik penumpulan data, mengulai teknik labial research dengan data singular, dan pada teknik analisis data, yang menganalisis melalui teknik analisis deskriptif kualitatif berdasarkan kerangka konsep untuk membuat pola yang kemudian mengambil hal penting dan menyimpulkan perilaku berdasarkan fakta yang ada. Selanjutnya, pada sistem matika penulisan, yang pertama, bab satu pendahuluan, bab kedua, kekerasan antara perempuan di Indonesia, bab ketiga, Yawan Uman sebagai agen norm difusor, bab keempat, berdifusi norma kestaran gender oleh Yawan Uman dalam kasus kekerasan antara perempuan di Indonesia, yang terakhir, bab lima, yaitu penutup. Kemudian, pada bab dua, berjudul kekerasan secara perempuan di Indonesia, dengan sebab dua satu mengenai bentuk-bentuk kekerasan secara perempuan di Indonesia, yang mana berikut bentuk-bentuk kekerasan yang diambil perempuan, yaitu kekerasan terhadap anak perempuan, seperti child abuse, neglect, and female genitalia mutilation, yang kedua, kekerasan secara perempuan usia produktif, atau intimate partner violence, rape, and honor killings. Pada sebab dua titik dua, yaitu mengenai faktor penyebab meningkatnya kekerasan secara perempuan di Indonesia, yang mana terdapat beberapa faktor, yaitu faktor budaya, faktor hukum, faktor ekonomi, dan faktor politik. Keempat-empat faktor tersebut merupakan faktor yang cukup krusial, sehingga jika dibandingkan faktor budaya dan faktor ekonomi, menjadi faktor terpenting yang menyebabkan peningkatan kekerasan dari perempuan di Indonesia. Yang menurut pada faktor ekonomi, kemiskinan, fenomena PHK, pengangguran, dan rendahnya partisipasi kerja perempuan, menjadi pengaruh penting atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang mempengaruhi ketimpangan gender yang terjadi oleh perempuan, terutama pada keras terhadap perempuan di rumah tangga. Yang kemudian pada faktor budaya, prejudice, creative, and patriarchy, dapat terlihat dari bagaimana nilai dan struktur sosial masyarakat di mana tidak setara antara perempuan dan laki-laki baik dari segi pekerjaan, hak perempuan, maupun norma yang sewarjanya kewajaran mengenai kekerasan terhadap perempuan. Menurut catatan akhir tahun 2021, Komisi Nasional Antik Kekerasan Terhadap Perempuan Indonesia atau Komunas Perempuan mencatat sebanyak 3, 3, 8, 4, 9, 6 kasus kekerasan pada tahun 2021 lebih tinggi daripada tahun 2019 yaitu hanya sebanyak 1,567 kasus. Sementara itu, pada 12 tahun terakhir, menurut Komunas HOM, terjadi peningkatan kekerasan terhadap perempuan hampir 8 kali lipat, yang mana pada tahun 2022 bertambah sebanyak 3,014 kasus. Sehingga peningkatan dari rentang waktu 2020 sampai 2022 sebanyak 83 persen, terutama pada saat pandemi COVID-19. Selanjutnya, pada subab 2.3, yaitu mengenai norma kesalahan jendela dalam kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Dilansir dari UN Women, peran ekonomi perempuan jika dibandingkan dengan perempuan kerja, menganggur, dan pelajar, perempuan dalam rumah tangga paling terdampak. Yang mana, perimanap PHK yang disebutkan tadi, yang dipengaruhi oleh bodoh patriarki, menyebabkan menjadi salah satu penyebab terjadinya diskriminasi, pembatasan, eksploitasi, dan kekerasan terhadap perempuan, terutama perempuan di rumah tangga. Sehingga, sistem persosial tersebut juga menjadi penyebab bagaimana laki-laki memiliki kekuatan yang utama, sehingga menjadi pusat kontrol dalam sistem tersebut. Maka, muncul gap antara norma kesalahan jendela dengan kekerasan terhadap perempuan, yang mana menunjukkan kestimbangan jendela di Indonesia. Lalu, pada subab 3, mengenai UN Women sebagai agen non-divisor. Pada subab 3.1, mengenai bagaimana sejarah UN Women. UN Women sendiri lahir dari upaya UN dalam menghadapi tentangan untuk mempromosikan kesalahan jendela secara global. Pada bulan Juli 2010, Majelis Umum atau General Assembly PBB-64-289 membentuk UN Women, yang mana berfokus pada keserahan jendela dan pemberdayaan perempuan. Melalui kesepakatan dalam pembentukan entitas baru, pada 14 September 2010, Presiden Chile, Michelle Bachelet, diangkat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal dan Direktur dan Eksekutif Pertama UN Women. UN Women sendiri melalui resolusi PBB-63-311 merupakan hasil konsolidasi entitas empat bagian kerja sistem UN khusus jendela yaitu DAO, OSAGI, INSTRA, dan UNIFEM. Pada tahun 2011, UN Women sendiri melalui sesi kelima-lima komisi ditempatkan pada bagian fungsional sebagai sekretariat subtantif yang mendukung pekerjaan, meningkatkan spesibilitas, dan mendampak berkaitan dengan norma kesehatan jendela. Yang mana sehingga UN Women memprioritaskan dukungan dalam penguatan perangkat norma, standar global, dan kebijakan mengenai gender dan pemberdayaan perempuan. Kemudian pada sub-bubb 3.2, UN Women sebagai agen norm division. Norm division sendiri merupakan proses yang berlarut-larut yang menjembatani antara norma generasi awal dengan norma-norma baru di tingkat internasional, yang mana pada akhirnya dia berubah secara nasional atau terinternalisasi oleh negara-negara. Dalam konstruksi proses penyebaran norma, pada tahap norm division, menurut Vinaimor, UN Women memiliki kekuasaan atas division of norms, yang mana UN Women memiliki kekuasaan dalam menyeberkan norma kesehatan jendela di negara yang pilihannya. Kekuasaan ini dimiliki oleh UN Women sendiri dapat mengubah norma lama menjadi norma kesehatan baru melalui terbentuk keaturan baru seperti UN Women bertindak sebagai norm diffuser sebagai socialization di negara target. Selain itu, UN Women juga berhak dalam mengubah nilai dan tujuan kekerasan terhadap gender menjadi tujuan kesehatan gender negara sampai adanya perubahan perilaku berdasarkan perjanjian dan aturan internasional yang telah disepakati oleh negara. Norma kesehatan gender di struktur global terletak pada bagaimana program yang dijalani oleh struktur di sistem internasional seperti UN Women dan UN bekerjasama meluncurkan program Spotlight Initiative dengan EU sebagai funder atau pemberian dana sebesar 500 juta euro. Disini UN Women pada programnya bergerak, program Spotlight Initiative ini bergerak sebagai agit inisiator yang mana melibatkan dirinya dalam mengadopsi negara pengadopsian norma kesehatan gender sehingga dapat membantu perubahan kebijakan dan menjalankan mengenai melanggaran isu kesehatan gender seperti kekerasan cera perempuan yang terjadi. Pada subscribe 321, UN Women dalam Struktur Union dibuat sebagai bagian Struktur UN yang bertujuan mencapai kes criaran gender dan pemberian perempuan secara global dan merupakan hasil konsolidasi 4 bagian sistem kerja khusus gender yang seperti dijelasin tadi dalam UN yaitu Sagi Instro, Doe dan Unifem Struktur UN Women sebagai intensitas pertama dibentuk pada Januari 2011 yang mana operasionalisasinya dibentuk oleh general assembly berguna mengatasi tantangan mengenai isu perempuan. Berikut posisi UN Women di dalam struktur United Nations. Berdasarkan posisi UN Women di dalam struktur United Nations sebelumnya, di sini ECOSOC akan mengevaluasi kerja CSW dalam mengambil tindakan yang akan berinteraksi bersama dengan pertimbangan pengambilan keputusan mengenai rumah kestaran jenis dan pemberdayaan perempuan bersama dengan eksekutif board UN Women yang mana akan memutuskan pilihan setiap keputusan kebijakan yang akan dijalankan oleh UN Women. ECOSOC dan CSW sendiri merupakan bagian elemen UN Women yang memiliki fungsi dukungan normatif organisasi dan pemberikan merupakan panduan kebijakan kepada UN Women. Selanjutnya pada subsubab 323 mengenai UN Women dengan agen internasional lainnya. Yang pertama UN Women dengan World Bank. World Bank sendiri seperti yang dikataui merupakan pejandang atau sumber pendanaan pengetahuan terbesar yang di dunia ditujukan kepada negara-negara yang masih berkembang. Di sini World Bank interaksi dengan UN Women melalui kemitraan UN sendiri sejak pendirinya masing-masing organisasi melalui program kebijakan dan pendanaan atas dasar gender. Kontribusi World Bank sendiri bersama dengan UNRUMAN yaitu sebagai founder atau sponsor dalam kebijakan cash-based intervention bersama dengan UNRUMAN sehingga dapat memberikan keserahan dalam lapangan kerja perempuan demi pertumbuhan yang inklusif dan melakukan investasi reformasi dan intervensi. Kemudian UNRUMAN dengan European Union atau EU. EU sendiri merupakan organisasi atau kepemerintahan yang terdiri dari beberapa negara di Eropa yang bersatu bertujuan untuk mengatasi isu di semua bidang. EU sendiri memiliki sistem intervensi yang memiliki nilai prinsip kesejahteraan gender yang mana EU mendanai sebanyak 38% atau 2 per 5 dari anggaran regular UN yang disebar ke seluruh sistem UN. Interaksi UNRUMAN dengan EU bekerjasama atas dasar persamaan komitmen dan tujuan gender dalam rangka gender equality form yang mana EU ditunjuk sebagai pemimpin koalisi gender-based violence atau GBV. EU juga mendanai program UNRUMAN berkaitan dengan implementasi norma kesejahteraan gender yang berfokus pada penghapusan segala bentuk kekerasan antara perempuan pada tahun 2030. Interaksi ini tersebut maka berminta melalui pendanaan, keaktifan kerja sama program, dan kepemimpinan koalisi berkaitan dengan gender. Terakhir, pada sub-sub-sub-sub-sub ini UNRUMAN dengan International Labor Organization atau ELO. ELO merupakan organisasi yang mempromosikan keadaan sosial dan HAM mengenai ketenaga kerjaan sehingga mengejar prinsip perdamaian antara tenaga kerja demi kemakmuran global. ELO bertanggung jawab dalam membantu anggota UN yang mana sebagai bagian atau badan khusus dalam mengatasi masalah perburuhan melalui struktur patri-partit yang melibatkan pihak ketiga. ELO dan UNRUMAN memiliki visi yang sama dalam hal mempromosikan kesejahteraan gender bagi perempuan, seperti dalam mendapatkan pekerjaan yang layak, keadilan upah, kebebasan, keamanan, dan kesejahteraan yang sesuai dengan HAM. Interaksi UNRUMAN dan ELO juga melalui tanda tangan MOU pada 13 Juni di Jenewa mengenai isu kesejahteraan gender melindungi para pekerja dalam rumah tangga dan lain-lain. UNRUMAN dan ELO juga berminta pada program Safe and Fair yang bertujuan melindungi pekerja perempuan yang mengalami pelanggaran normal kesejahteraan gender. Maka, kedua kemitaran tersebut bertujuan berdasarkan gender melalui program pengetahuan, pelatihan, dan eksekusi berkaitan dengan genderan. Selanjutnya, bab empat. Bab empat berjudul Divusi Norma Kesejahteraan Gender oleh UNRUMAN dalam kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia yang mana pada sebab satu mengenai proses divusi norma kesejahteraan gender yang dilakukan oleh UNRUMAN dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Proses non-division merupakan proses penyebaran norma yang dilakukan oleh agen seperti organisasi internasional yang dipengaruhi oleh ketemangan norma yang terjadi di negara target. Pengaruh norma tersendiri terhadap suatu isu dapat melalui proses penyebaran norma kesejahteraan gender yang memiliki tiga tahap. Yang pertama yaitu Emergence, Cascade, dan Internationalization yang mana merupakan bagian dari three stages of norm life cycle. Di sini UNRUMAN bekerja sebagai agen penyebar norma atau norm division. Lalu pada sub-4-1-1 masuk kepada tahap emergence dalam pembangunan norma kesejahteraan gender di Indonesia. Proses emergence merupakan proses pembangunan norma yang mana menjadi dasar munculnya asal-usun norma baru dan memandangkan agensi manusia, ketidakpastian, kejadian, atau fenomena melalui mekanisme utamanya yaitu persuasion atau persuasi norma. Terdapat dua elemen emergence yang pertama yaitu norm entrepreneur sebagai UNRUMAN dan organizational platforms di mana tempat agen bekerja atau konstitusi internasional. Supaya dari agen emergence yaitu UNRUMAN mempersuade pemerintah Indonesia untuk saling bermitra dan menyebarkan social movement atau kampanye dengan tagar gerak bersama pada tahun 2021 untuk memunculkan norma kesejahteraan gender baru di antara struktur masyarakat. Sehingga pada hasil emergence adalah melalui tercapainya upaya UNRUMAN terhadap pembangunan norma kesejahteraan dengan struktur masyarakat yaitu terhubungnya atau terdapat jembatan kerjasama dengan GRAB Indonesia BEM Fakultas Hukum Inovisiones Pejajaran Kedutaan Besar Amerika di Indonesia melalui pemerintah Indonesia. Sehingga tumbuhnya sikap altruisme mengenai pentingnya norma kesejahteraan gender bagi korban kekerasan di Indonesia. Tahap kedua yaitu cascade atau sosialisasi melalui penyebaran norma kesejahteraan gender di Indonesia. Proses cascade merupakan tahap kedua di mana agen entrepreneur akan memimpin sosialisasi norma baru di negara yang sedang berproses dan mencoba untuk mengubah perilaku negara seribut terhadap fenomena yang terjadi di negara target atau Indonesia. Yang mana elemen cascade masih seperti emergence yaitu norma entrepreneur sebagai agen namun berbeda kali ini yang mana pemerintah Indonesia dan jaringan masyarakat Indonesia ikut berkontribusi sebagai norma entrepreneur dalam melakukan proses upaya sosialisasi sebagai mekanisme utama agen melalui demonstration atau kampanye dan upaya legitimasi seperti rancangan undang-undang dan juga penghargaan bagi CSO atau yang mematuhi norma kesejahteraan gender. Lalu pada upaya agen cascade terjadi pada rentang waktu 2021 hingga 2022 yang mana pada 2021 terdapat upaya kampanye gerak bersama yang seperti emergency tersebut dan juga kampanye orange the world atau 16HA KTP yang mana diangkatnya pembahasan RUU mengenai kekerasan sadar perempuan berdasarkan komitmen cedau bersama dengan agen kemenpa CSO Yon Luman dan CSO lokal yang mana dinilai menurut pejabat pemerintah Indonesia belum berhasil karena belum terlihat ergensinya pada tahun 2021 tidak hanya itu pada 2021 juga diupayakan melalui workshop KA KTP yang sama juga sebagai bentuk promosi gender oleh agen Yon Luman Kemenpa dan Yayasan Kiar Peduli mengenai pentingnya kesadaran atau awareness akan menghapus kekerasan pada pandemi COVID-19 yang kemudian pada tahun 2022 kampanye 16HA KTP mengubah arah kampanye mengenai RUU yaitu mengangkat tema bersatu akhirnya kekerasan terhadap perempuan guna mempromosikan agenda RUU yang akan memunculkan concern terhadap isu pelanggaran norma kesadaran gender yang mana selanjutnya upaya terakhir yaitu pada acara Indonesia Women's Empowerment Principle atau WFP Awards yang mana Yon Luman sebagai inisiator yang memberikan penghargaan kepada bagi CSO yang mematuhi norma atau mempertahankan prinsip pemberanian perempuan terutama mengenai isu kekerasan perempuan seperti memberikan penghargaan kepada PT Pertamina atau Persero PT Amarta Mikro Fintech PT Amart Indonesia Sejahtera Evermos dan ThinkWeb Lalu pada hasil cascade atau sosialisasi dalam penyebaran norma kesadaran jari Indonesia adalah tercapainya upaya Yon Luman mengenai melalui engagement Yon Luman bersama dengan jaringan di struktur masyarakat Indonesia melalui kampanye namlas AKTP sehingga timbulnya awareness atau penyebaran norma kesadaran jari mengenai isu kekerasan perempuan bersama dengan CSO pemerintah Indonesia dan komunitas jaringan misalnya dengan acara WEPS di mana Yon Luman sebagai agen inisiator sehingga pada hasil utamanya dari proses cascade ini adalah bagaimana proses kesesuaian norma fokusnya terhadap RUHTP KS melalui kampanye 16A KTP pada tahun 2022 dan 2021 bersama dengan pemerintah CSO lainnya sebagai bentuk upaya transformasi norma kesadaran gender di lingkungan masyarakat kemudian tahap terakhir dari proses non-division penyebaran norma keseran gender Indonesia adalah tahap internalization atau proses internalisasi yang mana merupakan tahap terakhir ketika norma keseran gender baru diterima secara luas yang mana disebut dengan taken for granted oleh agen negara sebagai profesi dan juga yang umman dan dimasyarakatnya melalui perubahan aturan atau cerminan perilaku dari negara itu sendiri sehingga pada elemen internalization yaitu negara atau pemerintah Indonesia dan yang umman bergerak sebagai agen birokrasi dan profesi dalam mengesahkan kebijakan undang-undang yang mana yang umman bergerak sebagai agen sosialisasi yang mana mengajak jaringan atau struktur masyarakat yang lainnya untuk mempertahankan komitmen Indonesia dalam pengesahan kebijakan atau undang-undang baru TPKS ke dalam struktur perundang-undangan Indonesia upaya-upaya dari internalization yaitu pada kampanye 16 AKTP tahun 2022 merupakan upaya kedua dalam proses sosialisasi pengesahan RUU menjadi UTPKS dan dimasukkan ke dalam struktur perundang-undang Indonesia yang mana upaya yang dilakukan merupakan perubahan upaya dan perubahan arah kampanye berfokus pada penetapan dan pengenalan UTPKS di bawah tema ciptakan ruang aman kenali UTPKS dengan tagal satu suara untuk UTPKS bersama dengan UNMEN jandingan kampanye UNITE aktivis masyarakat sipil mitra pemerintah universitas sekolah individu dan lain-lain untuk memobilisasi pengesahan RUU menjadi UTPKS 2022 untuk diinternalisasi ke step lapisan masyarakat Indonesia saat pengesahan UTPKS nomor 12 tahun 2022 pada tanggal 29 Mei tahun 2022 DPR RRI mengimplementasi UTPKS berdasarkan 6 elemen dasar yang mana 6 elemen dasar tersebut akan mendeterminasi bagaimana pengimplementasian yang akan dilakukan pada 2023 mendatang hasil dari internalization nomor keseranjian di Indonesia adalah pada UU nomor 12 tahun 2022 mengenai kerasan perempuan tersebut terinternalisasikan dan masuk ke dalam UU Indonesia yang mana akan mengubah identitas Indonesia sebagai negara yang berupaya mengimplementasikan nomor keseranjian baru ke dalam pengesahan UTPKS 2022 dan akan diimplementasikan pada tahun 2023 mendatang normal yang diterinternalisasikan dan diadopsi sebagai UU merupakan hasil kontribusi sosialisasi yang merupakan melalui kampanye secara terus-menerus yang menciptakan habit di lapisan masyarakat pada struktur global EU sebagai funder program dari ILO kebijakan dan funder juga dari World Bank OFD Inspire Mahasiswa dan komunitas jaring Indonesia ikut berkontribusi akan menimbulkan kesadaran atau awareness dan kesesuaian atau conformity karena kekerasan perempuan merupakan pelanggaran normal keseran gender yang mana akan melanggar juga melanggar UUTPKS 2022 yang baru disahkan oleh pemerintah Indonesia kesimpulan dari hasil penelitian saya adalah bagaimana peningkatan kerasan terhadap perempuan ternyata meningkat sebanyak 83% di Indonesia yang mana terjadi pada pandemi COVID dan merupakan bentuk pelanggaran terhadap norma keseranan gender di negara tersebut pemberlakuan PSBB fenomena PHK dan PFH juga menjadi dasar terjadinya kekerasan rumah tangga selain itu juga dipengaruhi oleh patriarki dan ketidakstabilan ekonomi pada struktur global EU sebagai funder program dari kebijakan dari World Bank juga mempengaruhi penyebaran norma keseranan bersama UNROMAN sebagai agen bersama dengan UNROMAN dan jaringan masyarakat lainnya pada tahap emergent UNROMAN bekerja sebagai agen entrepreneur mencapai upayanya melalui social movement atau kampanye dengan tagar bergerak bersama melalui UNROMAN mengajak dan mempersuasi pemerintah Indonesia untuk menyebarkan normal kejaringan lainnya Indonesia pada tahap cascade UNROMAN kembali bekerja dengan jaringan masyarakat dengan sosialisasi kampanye 16HKTP pada tahun 2021 sebagai bentuk upaya pengesahan RUU TPK 2022 oleh pemerintah Indonesia bersama dengan Grab Inspired Kedubes Amerika untuk Indonesia UFD Pertamina PT Amarta PT Aman dan lainnya dimana memberikan penghargaan bagi perusahaan yang mematuhi normal kejaringan gender atas kesejahteraan di lingkungan kerja dan pengesahan UU TPKS 2022 yang akan diimplementasikan melalui 6 elemen dasar yang mana akan diupayakan diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia di 2003 tahun ini dengan begitu proses penyebaran normal kesejahteraan gender oleh UU bersama jaringan lainnya tidak dapat bekerja tanpa adanya jembatan oleh pemerintah Indonesia selain itu aktivitas-aktivitas yang diinisiasikan oleh UU sebagai inisiator dapat dilakukan dengan multiaktor yang berada di struktur jaringan masyarakat Indonesia dengan begitu diharapkan dapat terjadinya perubahan perilaku di setiap struktur dan politik Indonesia mengenai isu kekerasan darah perempuan dan timbulnya awareness akan bahwa kekerasan darah perempuan merupakan concern yang akan menimbulkan pelanggaran normal kesejahteraan gender di Indonesia dan juga di mata internasional itu saja yang dapat saya sampaikan itu mohon maaf bila ada kesalahan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati